Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Vanissa Darwis Dalam Dialog Kaltim Dan pemirsa sebelum kita memulai untuk berbincang-bincang bersama teman-teman dari BPCB Dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Dan juga Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar Nah sebelum itu pastinya kita informasikan kalau kita semua sudah memotohi protokol kesehatan yang ada Sebelum memasuki ruangan juga kita sudah di tes antigen dan semuanya sudah negatif ya Oke kita mulai ngobrol-ngobrol boleh dibuka saja maskernya Pak Kita buka maskernya Kita perkenalan dulu nih ini dengan Bapak Budi Istiawan dari BPCB Bapak Budi Selamat siang Selamat siang Gimana kabarnya Pak? Baik alhamdulillah Baik alhamdulillah ya Dan juga bersama dengan Bapak Saidar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar Selamat siang Selamat siang Oke Aman ya Pak ya Aman ya Pak ya Dan juga Bapak Saleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kukar Selamat siang Alhamdulillah sehat Oke sehat semuanya ya Kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Pak Ada penelitian apa nih yang dibuat oleh Bapak-Bapak sekalian dari BPCB khususnya? Ya baiklah mungkin kami dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kutai Kartanegara Selaku memang yang memiliki tupuksi di bidang penelitian Memang kerajaan Kutai itu seperti kita kenal semua bahwa itu merupakan kerajaan tertua di Nusantara Jadi memang kita selaku di bidang penelitian dan pengembangan telah melakukan penelitian sejak tahun 2004 Jadi 2004 itu tahap pertama artinya kita mengganteng dengan Universitas Negeri Malang dan juga Balai Arkeologi dari Banjarmasin pada waktu itu Kita melaksanakan penelitian tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga Oh bertahap ya Pak ya? Ya bertahap Untuk tahap pertama dari tahun berapa? Tahun 2004 2004 sampai? Selama satu tahun, kemudian tahap keduanya 2005, dan tahap ketiganya 2006 Oke, selama beberapa tahap yang dilakukan nih Pak Nek itu seperti apa sih? Kegiatan penelitiannya memang pada saat itu dengan tim peneliti ahli dari Universitas memang kita melaksanakan penggalian-penggalian atau ekskapasi Menggali di mana banyak ditemukan barang-barang arkeologi Arkeologi yang sudah berumur sekian tahun, banyak ditemukan pada saat itu adalah pecahan atau bongkahan dari keramik dan juga mungkin dari barang-barang yang sifatnya peninggalan zaman purbakala yang banyak ditemukan dan juga oleh masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan ikut menggali dan hasil-hasilnya itu dikumpulkan Makanya pada tahun 2005-2006 memang masyarakat di Merakaman itu menyampaikan aspirasi bahwa mereka ingin supaya pemerintah ini jangan sampai hanya melakukan kajian saja penelitian tetapi harus ada langkah konkret yaitu dengan membangun museum Jadi langkah hasil-hasil penelitian tadi dilanjutkan dengan pembangunan museum yang ada di Merakaman Ada pun tujuannya adalah untuk menyimpan dan mengamankan barang-barang arkeologi tersebut Oke berarti ini untuk proses penelitiannya dipusatkan di Merakaman ya Pak ya Terima kasih Merakaman itu memang dikenal sebagai sebuah situs yang sudah cukup lama dikenal di Indonesia dan dianggap saat ini ya sampai saat ini sebagai situs kerajaan tertua di Indonesia Bukti sejarah karena disitu ada prasasti dalam bentuk Yupa itu kan pertama kali yang ditemukan di Indonesia dengan angka perkiraan ini pertanggalan relatif ya pertanggalan relatif itu abad ke-4 atau abad ke-5 Nah dengan pertanggalan abad ke-5 inilah di Merakaman dijadikan sebagai situs sejarah karena sejarah itu kan tertulis ya tertua di Indonesia Ini yang kemudian menjadi menarik kenapa kita memfokuskan ke Merakaman Tadi disampaikan oleh Pak Soleh bahwa Bali Bangda Kabupaten Kukar sudah melakukan penelitian tahun 2005 Sejak mulai 2004 dengan Balai Arkeologi Banjarmasin dan Universitas Negeri Malang Kemudian tahun mulai tahun 2003 tahun yang lalu ya Pak Iya kita kerjasama dengan Bali Pesterian Jagat Budaya Kalimantan Timur Nah penelitiannya sama dengan menindaklanjuti apa yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya itu Mbak Oke 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 Nah kan pastinya ini penelitiannya dari 2004 sampai dengan sekarang ya Pak ya Kendala atau hal-hal tantangannya deh apa sih? Ya kalau sejak 2004 kami belum masuk Mbak karena kantor kami berdiri tahun 2010 ya Jadi kita baru kerjasama dengan Dinas Bali Eh dengan Balit Bangda itu tahun 2018 Nah kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan bersama penelitian atau kajian Dengan menitik beratkan kepada beberapa situs Jadi kawasan Muara Kaman itu terdiri dari beberapa situs Itu lokasi yang mengandung temuan Jagat Budaya gitu Mbak ya Itu dari mulai Muara Kaman Ulu sampai Muara Kaman Nilir dan juga ada Marta Pura Nah sekarang kita fokus ke Muara Kaman Seberang Kendalanya bahwa situs-situs yang ada itu sebagian besar sudah rusak Disturb artinya sudah terganggu oleh aktivitas manusia saat ini Kita tahu tahun 1990-an lah itu banyak masyarakat yang mencari dalam tanda petik Herta karun di bawah tanah mereka menggali dengan menggunakan apa nyiruk itu ya dengan besi panjang Ditusukkan ke tanah kalau dia menyentuh sesuatu yang keras berbunyi mereka sudah apal Oh ini keramik mereka gali Mbak Anda menggalinya ini kan menggali kampung ya artinya menggali biasa gitu Sehingga apa keberadaan artefak yang ada di bawah itu tidak dapat diketahui posisinya level permukaannya Kemudian juga stratigrafi tanahnya mereka asal ngambil aja Mbak Padahal dalam arkeologi ketika kita menggali itu harus secara runut dan sistematis Sehingga ketika kita menemukan obyek di bawah tanah itu kita bisa mengenalinya Kita gambar kita foto kita ukur dan kemudian baru kita analisis Ini ada berada di lapisan tanah yang bagaimana Nah itu Mbak ini yang sangat kita sayangkan bahwa hampir sebagian besar situs yang ada di muara Kaman itu sudah Pernah mengalami penggalian liar Oh oke Nah kalau misalnya ada masyarakat seperti itu yang mendapatkan artefak-artefak itu Pak Itu apa yang mereka lakukan? Kalau saat ini mereka karena sudah sadar dan sudah sering berkomunikasi dengan kita Kalau mereka mendapatkan barang-barang seperti itu biasanya mereka lapor Di lapangan kita punya seperti disampaikan Pak Solai itu juru pelihara Jadi juru pelihara adalah pegawai BPCP yang digaji dan ditempatkan di lapangan Untuk pertama ya menjaga memelihara kemudian memandu Nah mereka yang akan menjadi jembatan kita di lapangan Setiap ada temuan lapor ke cupel juru pelihara itu baru lah nyampaikan ke kita Tindak lanjutnya ya kalau memang itu layak untuk ditindak lanjuti Kita programkan untuk mengadakan kajian lebih lanjut Oke Pak ngomongin tentang cagar budaya ini kan banyak macemnya ya Pak Yang saya tahu mungkin cagar budaya itu adalah seperti peninggalan ya salah satunya artefak Atau mungkin bahkan candi ya Pak ya Seperti itu Nah kriteria lebih lengkapnya nih Pak Untuk bisa disebut sebagai cagar budaya itu seperti apa? Kriterianya itu yang bagaimana? Cagar budaya ini sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2010 Tentang cagar budaya khususnya pasal 5 Itu disebutkan yang masuk di dalam benda bangunan struktur itu harus memenuhi kriteria 4 Yang pertama adalah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun Mewakili masa gaya paling sedikit adalah 50 tahun Yang ketiga mempunyai nilai penting bagi sejarah ilmu pengetuan pendidikan agama dan kebudayaan Serta yang terakhir adalah mempunyai kepribadian budaya bangsa Saya lupa bahasanya tapi intinya 4 itu Itu sarannya Kalau situs dia menggunakan pasal 9 Kalau yang kawasan menggunakan pasal 10 Jadi ada 5 jenis ya Cagar budaya, genda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Itu ada kriteria-kriteriannya Mbak Oke Tapi bagaimana kita bisa tahu kalau ini artefaknya udah 50 tahun nih gitu Gimana? Kalau itu memang harus dibutuhkan orang yang pengalaman Jadi kan seperti yang saya sampaikan Kalau kita melihat sebuah obyek itu ada beberapa setara atau teknik dalam mengenali umur atau pertanggalan Pertanggalan kan dibagi dua Pertanggalan yang sifatnya absolut dan pertanggalan yang bersifat relatif Yang absolut adalah pasti Misalnya ada nisan atau prasasti berangkat tahun sekian Itu pertanggalan yang absolut, yang pasti Tapi kalau tidak itu kita biasanya menggunakan perkiraan Sama seperti Yupa Yupa itu kan tulisan palawa Itu tidak ada angka tahunnya Mbak Tetapi kenapa orang bisa mengatakan itu abad ke-4 ke-5 Karena ada perbandingannya Itu yang digunakan di India Bahwa tulisan seperti ini, huruf palawa yang seperti ini Istilahnya itu paleografinya Itu ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk tulisan Mbak Paleografi Itu sama dengan prasasti yang ditemukan di India pada abad ke-5 Oke Jadi sama seperti misalnya kita punya HP Android Itu kan perkiraan abad sekian Nah di Kalimantan dengan di Jawa Androidnya perkiraan umurnya sama Nah seperti itu Mbak Namanya pertanggalan relatif Oke Pak ini kan penelitian dari tahun 2004 sampai dengan sekarang ya Berarti masih berjalan Nah dari 2004 sampai dengan sekarang Perkembangan-perkembangannya itu seperti apa? Dan ada berapa cagar budaya yang ditemukan? Mungkin Pak Soalnya dulu bisa anut perkembangannya dulu Nanti saya nambah Ya mungkin dari hasil-hasil kajian yang sudah dilakukan sekian lama Memang kan 2004 sampai 2007 Sebenarnya habis itu ada stop dulu Sampai sekian tahun Kemudian tahun 2018 baru mulai lagi Jadi ada sempat stagnan sekian tahun Kemudian dilanjutkan lagi Tapi yang jelas memang kalau dari Balitbangda Misinya itu adalah bagaimana menyelamatkan hasil-hasil yang sudah diperoleh itu Sehingga sesuai dengan harapan masyarakat kan dibangunkan museum ini yang ada di merekaman Jadi disitulah rencananya memang hasil-hasil kajian itu ditempatkan Kemudian ditata sedemikian rupa Supaya bisa dimanfaatkan tadi untuk kegiatan pendidikan Kegiatan keagamaan dan juga kegiatan wisata dan seterusnya Sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas Oke seperti itu ya Tapi ini kan kita memasuki masa-masa pandemi Sejak 2020 Corona masuk nih ke Indonesia Nah itu apakah ada Apa ya Dampak-dampaknya nih Pak dalam penelitian Kalau kami yang tim kajian atau tim peneliti memang tetap menggunakan protokol kesehatan Sementara untuk tenaga lokal kita menyebutnya adalah tenlog Tenaga lokal itu adalah masyarakat yang kita dibatkan dalam kegiatan kita Itu biasanya mereka tidak menggunakan Karena kasian juga mencangkul Karena kan mencangkul nih dengan menggunakan masker Karena masker kan nafasnya menjadi terambat Jadi untuk tenlog biasanya mereka tidak menggunakan masker Tetapi yang untuk kita menggunakan masker Jadi memang secara apa namanya ya Kegiatan agak menghampat tapi tidak menjadi masalah Jadi tetap prokes Kita mulai 2019 lah ya 2019, 2020 dan 2021 dalam kondisi pandemi kita tetap lanjut Mbak Oke, 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 oke Nah mungkin dari Bapak bisa menjawab pertanyaan Pak bagaimana sih potensi Apakah ini tuh berpotensi menjadi tempat wisata untuk masyarakat Atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini Terima kasih